Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel edi kreator, kali ini kita akan bongkar roda belakang mobil kanter, dengan keluhan rem sering panas, oke saksikan terus videonya sampai selesai jadi buat kalian semua yang pernah mengalami rem panas di bagian belakang namun begitu dibuka kalian masih dalam kondisi baik ada baiknya kalian semua mengecek kelahar bagian roda belakang seperti video ini oke tapi sebelum lanjut, pastikan kalian semua sudah menekan tombol subscribe di bawah ini, dan jika kalian menyukainya, silahkan tekan tombol like-nya, dan bisa dibagikan ke teman-teman yang lain baiklah, selamat menyaksikan sedikit informasi buat kalian dan semua jika kita sudah menggunakan mur selembung milik tutro untuk mengganti mur yang aslinya karena apa? karena dengan menggunakan mur selembung milik tutro ditunjukkan supaya mur tidak mudah kendor dibandingkan dengan mur milik asli punya kanter bisa dilihat ya jadi, karena saking panasnya sehingga membuat gemuk menjadi meleleh dan akhirnya sil tidak kuat menahan dan mengakibatkan kebocoran di bagian pinggiran sil yang menyebabkan kampas remnya jadi penuh dengan gemuk ya baiklah, langsung saja kita cek kondisi kelar dengan cara mengeluarkan kelar dan langsung kita cuci menggunakan solar yang masih bersih agar supaya terlihat bagian-bagian yang bermasalah kita bisa cuci seperti ini bisa dilihat ya jadi, ternyata kelar ini sudah aus dan ini mengakibatkan roda belakang menjadi oblak dan mengeluarkan suara-suara gemuruh sehingga rem menjadi panas dan terjadi getaran hingga ke dalam kabin selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih